Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, bangunan gedung sekolah Taman Kanak-Kanak atau TK di Kabupaten Sarulangun, Kejamatan Singkut, Desa Siliwangi, di Lalap, Sijako Merah. Empat unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kunah memadamkan api. Satu unit bangunan sekolah Yayasan Taman Kanak-Kanak atau TK di Desa Siliwangi, Lundas, di Lalap, Sijako Merah. Diduga penyebab kebakaran berasal dari hubungan arus pendek listrik atau konsletin yang terjadi di ruangan gedung sekolah TK Atas Kiar. Api dengan cepat menyambar dan menghabiskan seluruh gedung sekolah Taman Kanak-Kanak ini, karenakan material terkuat dari bahan murah terbakar. Serda A. Ansatria selaku Danton Damkar mengatakan, setelah mendapatkan informasi dari warga setempat sekitar pukul 20.11 waktu Indonesia Parah, pihak Damkar segera bergegas menuju lokasi dan menurunkan empat unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah dua jam dilakukan pemadaman. Terjadi kebakaran di TK Atas Kiar, terjadi pada pukul 19.30 WIB. Kemudian malam ini menurunkan empat unit mobil, kami memadamkan dari pukul 20.15 sampai pukul 21.30 WIB. Terkenalkan di Silewangi, desa Silewangi tersebut jarak begitu sempit dan juga sumber air yang sangat jauh membuat kami tergedala di situ. Untuk penyebab kebakaran, anak? Sementara dari arus pendek listrik. Untuk kerugian sekolahan itu apa aja, Tuan? Untuk kerugian sekolah, buku-buku TK Atas Kiar, kemudian alat belajar untuk anak-anak TK, komputer, gedung, dan sebagian kursi di dalam ruangan. Serda A. Ansatrio juga menjelaskan, yakni sedikit mengalami kendala, sulitnya air karena jarak tempuh dan jalan yang sempit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya saja kerugian material yang diperkirakan ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!